Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik disini kami dari kelompok 3 yang mendapatkan materi yaitu sejarah masuknya Islam di Andalusia baik sebelum saya menyampaikan materi disini kami terdapat 4 orang yang pertama perkenakan nama saya Joko Subianto setelah penyampaian materi yang pertama ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Ratna, Mas Keri, dan Mas Mansur jadi penamaan Andalusia atau Andalus ini disandarkan pada kata Vandalisa atau Vandalis yang dihubungkan dengan nama bangsa Vandal yakni suku Jerman Timur yang menepati Semanjung Ibaria dan menyeberang ke Afrika Utara Semanjung itu kemudian diberi nama Ispania Hispania Espana atau Spanyol espansi pasukan muslim ke Semanjung Ibaria Gerbang Eropa di sebelah barat daya merupakan perluasan wilayah yang sangat luar biasa espansi bermula ketika John Julian dan penguasa dari kerajaan Finghaut meminta bantuan kepada gubernur Musa bin Musair di Afrika Utara dari dinasti Umayyah untuk mengalahkan Raja Rodit yang telah mengambil kekuasaan Raja Wiza Musa kemudian memohon saran kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik Setelah persetujuan dari Khalifah Al-Walid diperoleh maka Tarif bin Malik dikirim pada tahun 1900 Hijriah bersama 500 tentaranya untuk melaksanakan pengintaian terhadap kekuasaan tersebut misi pertama itu berhasil dengan mudah tanpa perlawanan sehingga mendapatkan rampasan orang berlimpah tempat pendaratan Tarif dan pasukannya kemudian dinamakan dengan jasirah Tarif keberhasilan itu mendorong Musa untuk mengirimkan barik bin Ziyad pada tahun 92 Hijriah bersama 700 tentaranya dan berhasil mendarat di suatu gunung yang dinamakan sesuai dengan nama Tarif yaitu Jabal Tarif dengan kekuatan tambahan Tarif yang memimpin sekitar 12 tentara mampu mengalahkan pasukan Rodic dalam pertempuran di dekat Walid Laga pada tanggal 28 Ramadan 92 Hijriah setelah penakukan itu maka Musa dengan sekitar 10.000 tentaranya pada tahun 702 Masih kemudian turut pula memperluas wilayah Islam di Andalusia di antaranya kota-kota yang telah dikuasai adalah Toledo Elvera Elvera Choldova Granda Medina Medina Sildon Sermon Selvila Merida Sargos Argon Cestil Lans dan Austria Jadi kesusahan kesusahan ekspansi tersebut berkat tingginya semangat yang dimiliki oleh pasukan muslim dan kondisi orang-orang Andalusia sendiri yang mendukung ekspansi Islam saat itu masyarakat Andalusia sendiri yang membenci Rodic memberikan bantuan kepada pasukan muslim bantuan dari uskup opas yang beragama kristen dan bahkan komunitas Yahudi yang secara umum menderita di bawah kekuasaan kerajaan kristen berperan dalam memudahkan pasukan muslim untuk mendapatkan kemenangan besar di Andalusia Barcelona sejak itulah Andalusia akhirnya menjadi narik dari wilayah yang berbesar yang berbesar ditaklukan gerakan perluasan wilayah tersebut dilanjutkan ketika Abdul Rahman Abdul Abdullah Al-Ghafi pada tahun 1200 Hijriah menuju perbatasan Perancis dan kemudian pasukannya mengalami kekalahan dan pertempuran di Tauris dihadapan pasukan Eropa yang dipimpin oleh Charles Martel pada tahun 114 Hijriah pertempuran itu disebut oleh kaum muslim dengan nama Balet Al-Shuhaja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Geri Mahmati Santuso dari IBSB disini saya membahas Andalusia di bawah pemerintahan dinasti Umayah atau disebut Daulah Umayah 2 di Andalusia Islam di Andalusia kurang lebih 7 atat yaitu terbagi beberapa periode yang pertama yaitu yang pertama yaitu tahun 715 sampai dengan tahun 755 Masehi periode periode pertama ini dipimpin oleh wali yang diangkat kolifah di Damascus pada periode ini stabilitas politik Sepanyol belum tercapai sempurna karena ada gangguan gangguan oleh kaum Kristen terdapat perbedaan pandangan antara kolifah di Damascus dan gubernur Afrika Utara masing-masing mereka mengakui berhak menguasai Sepanyol selanjutnya yaitu periode kedua periode ini yaitu tahun 755 Masehi sampai dengan 912 Masehi periode ini sedikit berubah karena Sepanyol di bawah pemerintahan seorang bergelar Amir yaitu Panglima atau Gubernur periode Sepanyol ini dipimpin oleh Abdurrahman I yang memasuki Sepanyol tahun 138 Hijriah diberi gelar Aldakhir yang merupakan keturunan Bani Umayyah periode ini mengalami kemasuhan kemasuhan cukup gemilang yang bisa dibuktikan yaitu dari yang pertama Abdurrahman yaitu mendirikan masjid masjid Kordova atau sekolah-sekolah selanjutnya yaitu Hikam 1 yaitu dapat menegakkan hukum Islam selanjutnya yaitu Hakam 1 yaitu juga sebagai pembaruan di bidang kemiliteran selanjutnya yaitu Abdurrahman Al-Khusyad yaitu pembaruan di bidang ilmu pengetahuan selanjutnya yaitu pada periode ketiga yaitu tahun 912 sampai dengan 1013 Masai pada periode ini dipimpin oleh Abdurrahman III periode ini periode ini Islam mencapai puncak kemajuannya sampai menyaingi dinasti Abasyah yang berada di Mahdad kemajuannya terlihat pada suatu satu Abdurrahman mendirikan universitas di Cordoba agam II membangun perpustakaan dan masyarakatnya menikmati kemajuan dan kemakmuran sehingga disebut puncak kemajuannya selanjutnya yaitu periode keempat yaitu tahun 1013 Masehi sampai dengan 1086 Masehi pada periode ini sepanyol terpecah menjadi 30 negara kecil di pemerintahan atau di perintah oleh raja-raja atau golongan periode ini mulai terjadi pertikaian intern intern yang di ironisnya pertikaian ini diantara pihak tersebut itu meminta pertolongan kepada kaum Kristen maka orang-orang Kristen itu mengambil inisiatif untuk penyerangan pada dinasti Umayyah II ini selanjutnya yaitu periode ke-5 yaitu tahun 1086 Masehi sampai dengan 1248 Masehi Islam terpecah namun tetap ada kesatuan dominan yaitu dimaksudkan dinasti Murobidun dinasti Murobidun ini datang dari datang dari undangan dari penguasa Islam di Andalusia dan peristiwa paling menonjol yaitu setelah penguasa Ibn Murobidun meninggal Raja-Raja Murobidun itu lemah sehingga dinasti Murobidun dikalahkan dinasti Murobidun datang atas pimpinan dari Abdul Mughin dinasti Murobidun dapat menaklukan kota-kota kecil selanjutnya yaitu periode ke-6 yaitu tahun 1200 Masehi sampai dengan 1492 Masehi pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada yaitu di bawah dinasti Bani Amar pada peradaban ini Islam kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Anasir namun saat pergantian kepimpinan atau pergantian raja-raja ada seorang dari keluarga kerajaan yang tidak terima akan keputusan itu sehingga seorang ini bernama Abu Abdullah memberontak dengan meminta bantuan orang Kristen sayang sekali orang Kristen meminta imbalan sehingga orang Kristen merebut kembali kekuasaan Abdul Abdul Abdullah sekian dari presentasi saya bila ada kekurangan saya minta maaf bila pikwalidai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah saya akan melanjutkan pembahasan penyebab kemunduran Islam di Andalusia lah penyebab kemunduran Islam di Andalusia ini ada beberapa faktor penyebab kemundurannya yang akhirnya membawa kehancuran Islam di Sepanyol yaitu ada munculnya kalifah-kalifah yang lemah terus ada konflik antara Islam dan Kristen terus ada kemerosotan ekonomi dan juga ada sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas lah disini munculnya kalifah-kalifah yang lemah jadi pada masa kerajaan Islam di Sepanyol itu dimulai periode Abdul Rahman ketiga yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Hakam lah pada masa kedua penguasa tersebut keadaan politik dan ekonominya itu mengalami puncak kejayaan namun kejayaan pada masa itu tidak bertahan lama setelah wafatnya Hakam II dan kemudian digantikan oleh Hisam II yang masih berusia 11 tahun jadi disini dalam usia muda Hisam II harus memikul tanggung jawab yang sangat berat oleh sebab itu dalam mengatur pemerintahan Hisam II dikendalikan ibunya dengan dibantu oleh Muhammad Muhammad Ibrahim Abi Umar yang bergelar sebagai hajib lah sejak saat itu juga kalifah hanya dijadikan boneka oleh Al-Mansur dan para penggantinya jadi setelah Al-Mansur wafat jabatannya digantikan oleh anaknya yaitu Abdul Malik Al-Muzafar dan pengganti Al-Muzafar adalah Abdul Rahman yang merupakan penguasa yang tidak cakap gemar berfoya-foya bahkan ia merupakan penguasa yang tidak disenangi oleh rakyatnya sehingga negara menjadi tidak stabil dan lambat laut mengalami kemunduran selanjutnya konflik antara Islam dan Kristen setelah melakukan Sepanyol para penguasa Muslim itu tidak menjalankan kebijakan Islamisasi secara sempurna namun penduduk Sepanyol itu dibiarkan memeluk agamanya mempertahankan hukum dan tradisi mereka lah untuk penguasa Islam itu hanya mewajibkan mereka membayar upeti dan tidak memberontak kebijakan ini ternyata menjadi bemerang buat mereka jadi penduduk Sepanyol itu menggalang kekuatan untuk melawan penguasa Islam lah pertengahan Islam dan Kristen itu tidak pernah berhenti sampai jatuhnya kekuasaan Islam jadi orang-orang Kristen selalu merasa bahwa kehadiran umat Islam itu merupakan ancaman bagi mereka semua bahkan setelah kekuasaan Islam melemah satu persatu kota-kota yang dikuasai Islam jatuh ke tangan orang Kristen selanjutnya kemerosotan ekonomi jadi pada masa pertengahan Islam di Sepanyol para penguasa mementingkan bangunan fisik dan mendirikan bangunan-bangunan megah dan monumen demikian juga pada IPTEC pemerintah dengan giat mengembangkan bidang IPTEC dan pembangunan sehingga hal ini menyebabkan pada bidang perekonomian yang kurang mendapatkan perhatian selain itu juga banyak anggaran negara yang terserap untuk membiayai tentara bayaran untuk keamanan negara selanjutnya yang terakhir itu sistem peralian kekuasaan yang tidak jelas sistem peralian kekuasaan yang tidak jelas ini itu dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan yang terjadi antara elit penguasa maupun antara putra mahkota hal ini terjadinya perebutan kekuasaan menyebabkan perang antara elit atau keluarga yang pada akhirnya dapat menggerogoti kekuatan dan kestabilan negara baiklah sekarang bagian saya bagian D yaitu transmisi budaya Islam ke Eropa nah sebelum berbicara tentang transmisi budaya Islam di Eropa mari kita ketahui satu penjelasan mengenai transmisi pengetahuan ilmiah dari salto kultur ke kultur lainnya dimana kultur dipahami sebagai suatu wilayah merupakan suatu gambaran mengenai gerakan produk produk ilmiah yaitu berupa pemindahan teks konsep teori teori teknik dan lain sebagainya baiklah disini saya akan menjelaskannya transmisi terkait bentuk proses dan bentuk budaya dari Islam ke Eropa yang pertama yaitu melalui perang salib nah disini Syria dan sekitarnya seperti diketahui adalah wilayah dimana Islam dan Barat berjumpa dalam bentuk perang salib perang yang berlangsung selama antara tahun 1095 sampai 1291 ini sedikitnya punya pengaruh terhadap transmisi budaya Islam ke Barat nah maaf ya saya pilih nah karena orang-orang dari Islam yang ke sana itu adalah kebanyakan dari tentara Islam jadi tidak banyak kebudayaan yang dapat tersalurkan di sana tidak terlalu intens seperti itu bentuk dari transmisi budaya ini yang pertama yaitu tata cara hidup seperti kemiliteran arsitektur teknologi pertanian industri rumah-rumah sakit pembandian umum dan sebagainya nah bentuk kedua yaitu adanya kontak kontak fisik kontak pribadi nah kontak pribadi ini yaitu pandangan ini berangkat dari satu kenyataan bahwa sejak penakukan Syria Mesir dan Persia sedikit orang-orang Kristen di Timur atau Byzantium menjalin kontak pribadi dengan orang Islam nah dan adanya perang salib di Eropa ini membawa banyak keuntungan bagi benua Eropa seperti ekspor barang-barang berharga seperti kain tenun sutra bejana dari perselin dan lain-lain terus ada biji-bijian yaitu seperti tenaman padi bohon jeruk semangkah bawang putih dan lain-lain lanjut ke poin kedua yaitu melalui negeri Sicilia sebagai titik persentuan dari dua lapangan kebudayaan maka pulau Sicilia teristimewa merupakan alat penghubung untuk meneruskan pengetahuan kuno dan pengetahuan abad pertengan sebagian rakyatnya terdiri dari elemen Yunani yang berbahasa Yunani sebagian dari elemen muslim yang berbahasa Arab di wilayah di wilayah atau di wilayah Sicilia tadi sain islam khususnya kedokteran dipelajari di salermo penerjemahan besar-besaran dilakukan terutama oleh Konstantinus Afrikanius yaitu pada tahun 1087 Masei yang beruntung menjadi murid seorang Arab nah dari terjemahan terjemahan bahasa Arab ia menghasilkan terjemahan latin karya-karya Hippocrates dan Gels disamping menerjemahkan karya-karya orisinal sarjana-sarjana muslim nah di Palermo ibu kota Sicilia juga timbul gerakan-gerakan penerjemah besar-besaran pada abad ke-13 Masei dibawah durungan Raja Frederick II dan Roger II dari sini karya-karya terjemahan itu dibawa ke Eropa dibawa ke Eropa bagian selatan dan kelak melahirkan Rainsains di Itali atau yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi nah kemudian lanjut ke poin C poin ketiga yaitu melalui Andalusia atau Sepanyol di Andalusia banyak sekali Universitas yang didirikan nah disana orang-orang Eropa banyak berdatangan untuk kepentingan study pelajaran yang diberikan di Universitas Granada antara lain yaitu ilmu ketuhanan jurisprudensi kedokteran kimia filsafat dan astronomi terdapat pula gedung-gedung perpustakaan ruang untuk diskusi dan rumah sakit setelah Granada jatuh pada tanggal 2 Januari 1492 ketangan Ferdinand dan istrinya Isabella buku-buku yang berbahasa Arab dibakar atas perintahnya nah ini sudah dijelaskan oleh umat dari tadi ya di Andalusia sedikit demi sedikit umat Islam kehilangan wilayah kekuasaannya mula-mula kota Toledo direbut oleh Kristen pada tahun 1085 Masei maka hilanglah pusat sekolah tinggi dan pusat ilmu pengetahuan Islam beserta segala isinya nah kemudian di tahun 1236 Masei menyusul Cordoba dirampas oleh Raja Alfonso Alfonso VII dari Castilla maka hilang pusat pusat kebudayaan dunia di sebelah barat beserta Masjid Raya Cordoba yang didirikan oleh Amir Amir Umayah di Andalusia selain itu perpustakaan yang didirikan oleh Hakam II dengan buku-bukunya dari segala cabak ilmu juga direbut selanjutnya penyaluran ilmu pengetahuan ke Eropa dimulai ketika Toledo jatuh ke tangan Kristen untuk mempermudah penyerapan ilmu-ilmu Arab di Toledo didirikan sekolah tinggi penerterjemah pekerjaan ini dimimpin oleh Raymond buku-buku yang disalin adalah buku-buku bahasa Arab yang masih tersisa dari pembakaran penerjemah Baghdad banyak dipindah ke Toledo terutama yang berasal dari bahasa bangsa Yahudi nah demikianlah kemudian Toledo menjadi pusat perkembangan ilmu-ilmu Islam ke dunia barat peranan Toledo bertambah lengkap setelah umat Islam diusir dari Andalusia buku-buku yang tersisa dari kota-kota lain di Andalusia seperti Cordoba Sifila Malak dan Granada dapat mereka manfaatkan nah bangsa Eropa ini benci terhadap bangsa Islam tetapi mereka menyukai menyukai ilmu pengetahuan dan hasanah Islam yang berkembang pada periode klasik tiah menurutkai Terima kasih.